Selanjutnya, saudara puluhan pengemudi Ojek Online mendatangi sebuah toko makanan yang berada di kota Kendari, Kamisore. Mereka ingin mengklarifikasi peristiwa pelemparan bungkusan makanan terhadap seorang rekan mereka. Tak terima, salah satu rekan mereka dilempar bungkusan makanan oleh pemilik salah satu toko makanan. Peluhan pengemudi Ojek Online menggeruduk toko itu untuk meminta penjelasan. Mereka tak terima dengan perlakuan sang pemilik dan menuntut permintaan maaf. Dan inilah saudara rekaman saat percocokan terjadi antara pengemudi Ojek Online dan pemilik toko. Diduga pesanan tak sesuai dengan permintaan konsumen sehingga pengemudi Ojek Online ini meminta penjelasan. Namun, pemilik toko tiba-tiba melempar bungkusan ke arah pengemudi hingga keduanya sama-sama emosi. Peristiwa ini berakhir dengan damai dan pemilik toko sudah meminta maaf.